Intro Lalu Muhammad Zohri batal mengikuti ASEAN Grand Prix 2019 di Chongqing, China karena cedera. Zohri sebelumnya dijadwalkan membela Indonesia dalam nomor sprint 100 meter. Manusia tercepat se-Asia Tenggara asal NTB ini digadang-gadang mengalami cedera dan kondisinya tak memungkinkan untuk berlaga di seri kedua ASEAN Grand Prix 2019. Ia pun bahkan rela tak berlebaran di kampung halamanya demi membantu tim Estafet Indonesia merebut tiket ke Olimpiade Tokyo 2020. Kabar tersebut diperkuat setelah akun sosial media Koninusa Tenggara Barat Tengah mengabarkan bahwa absennya si manusia tercepat Asia Tenggara. Melalui postingan tersebut bertuliskan caption bahwa manusia tercepat Asia Tenggara lalu Muhammad Zohri batal turun membela Indonesia pada 4 sampai 7 Juni 2019. Meski demikian, kabar baik justru datang dari nomor Estafet 4x100 meter di mana Indonesia harus puas berada di posisi 3 besar sedangkan ekor rimbawan CS juga berada di posisi 4 dengan catatan waktu 10,48 detik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!